selamat menikmati dimanapun Allah tidak membebani seorang hamba di luar kemampuannya ada orang yang memang tidak mampu puasa karena sakit atau memang mempunyai uzur karena bepergian, karena hadh dan nifas dan lain sebagainya sehingga mereka meninggalkan puasa di bulan Ramadan resikonya apabila orang meninggalkan puasa di bulan Ramadan ia harus mengkodoh atau mengganti di bulan syawal dan berikutnya orang yang meninggalkan puasa ini mempunyai dua faktor yang pertama karena uzur, yang kedua karena tidak ada uzur meninggalkan puasa karena uzur disebabkan misalnya sakit, pergi, haid, nifas dan lain sebagainya itu meninggalkan puasa yang ada alasan-alasan yang mendapatkan legitimasi dari syariah ada orang meninggalkan puasa tidak karena uzur yaitu karena malas, tidak mau berpuasa itu karena tidak uzur orang yang meninggalkan puasa karena uzur yang pertama tadi dia hanya disunahkan untuk mengkodoh secepat-cepatnya di bulan syawal hanya sunah saja namun orang yang meninggalkan puasa tidak karena uzur ia wajib mengkodoh dengan secepat-cepatnya di bulan syawal harus segera dikodoh nah mereka masing-masing antara orang yang meninggalkan puasa karena uzur atau tidak uzur mempunyai ketentuan dilarang mengkodoh sampai melampaui pada bulan Ramadan tahun berikutnya apabila dia sampai melampaui Ramadan tahun berikutnya maka ia tetap harus kodoh namun dia harus membayar setiap satu hari satu mood yang diberikan kepada orang fakir miskin satu mood itu berapa? satu mood kalau hitungan beras setara dengan 6,75 ons apabila orang ini meninggalkan puasa dalam satu bulan ini meninggalkan 10 hari lalu sampai pada satu tahun berikutnya melampaui Ramadan berikutnya dia belum mengkodohnya maka ia selain tetap harus mengkodoh 10 hari ia harus membayar 6,75 ons dikali 10 berarti 6 kilo lebih 75 ons hampir 7 kg dengan 7 kg ini diberikan kepada orang fakir miskin di sekitarnya nah bagaimana apabila orangnya ini tidak segera dikodoh sampai berlarut-larut tahun-tahun misalnya ia mulai usia kuliah atau SMA dia baru bertobat pada usia 50 tahun berarti ia melampaui berapa Ramadan yang ia melampaui maka setiap satu Ramadan dia harus membayar denda satu mood setiap satu hari kalau 30 hari berarti dikalikan 30 kali 24 tahun kali 15 tahun begitu nanti Ramadan berikutnya belum dikodoh berarti berlaku surut yang pertama 23 tahun berarti Ramadan berikutnya 22 tahun jadi itu berlaku bertubi-tubi nah bagi para pemirsa supaya hal ini tidak terjadi maka apabila diantara pemirsa masih mempunyai hutang puasa jangan sampai ditunggu sampai pada Ramadan berikutnya meskipun karena uzur kecuali kalau memang waktunya yang untuk membayar ini belum mampu selama satu tahun penuh dia sakit terus misalnya maka tidak apa-apa tapi kalau karena haid misalnya walaupun ini boleh tidak puasa memang tidak boleh puasa dia tidak boleh melampaui Ramadan berikutnya Syedetina Aisyah istri Rasulullah itu kalau mengkodoh puasa ya sudah mepet sudah pada bulan Rojab, bulan Syakban baru mengkodoh puasa karena apa? mulai bulan Syawal sampai berikut-berikutnya beliau gunakan sepenuhnya untuk melayani Rasulullah dengan sebaik-baiknya namun karena kalau sudah mepet di bulan Syakban, di bulan Rojab maka karena ini sudah wajib, sudah mepet Syedetina Aisyah cepat-cepat dikodoh oleh karena itu ini menjadi pelajaran bagi kita bagi kita seumpah mempunyai hutang agar cepat dibayar terima kasih, semoga bermanfaat mohon maaf atas segala kurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati